Intro Oke, Assalamualaikum Hari ini gue mau membahas tentang Pertama, seri pertama dari kamera basic Mungkin ada seri berikutnya Atau kalau cukup disini kita cukupin aja Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kembalikan energi Dan let's go Nah, kali ini gue lagi pake slider di depan Dan second cam, Canon EOS R6 Ini EOS R dengan slider Dan kita langsung aja masuk ke bahasannya kamera basic Sepertinya Peter McKinnon bikin Ini gue akan membahas tentang basic dari kamera Dari awal banget Mungkin yang lu yang belum pernah sama sekali pegang kamera Akan mengerti dengan nonton video ini Semoga ya Nah, pertama Kamera itu lu harus pahami dulu jenisnya Ada banyak sekali gitu ya Cuman kita akan bicara disini yang modern-modern aja Yang sering orang pegang Yang pertama adalah digital camera Cuman makin kesini Orang-orang udah mulai punya DSLR nih Karena dulu DSLR itu cuman dipunya sama orang-orang yang kaya Jarang banget lah orang punya DSLR Tapi kedepannya orang-orang punya DSLR Nah, DSLR itu artinya Digital Single Lens Reflex Yang mana dia itu menggunakan sistem kaca atau cermin di sensornya Jadi, cahaya masuk kesana, 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 kesana Nah, gitu lah Seperti itu gambarannya Itu adalah DSLR Termasuk kamera kemajuan juga Kamera modern juga pada saat itu Di tahun 2011-2012 tuh lagi hype gitu ya DSLR gitu ya Canon apalagi Kedepannya di tahun beberapa Gue lupa intinya ya Kedepannya lagi setelah DSLR Muncullah yang namanya mirrorless Teknologi yang lebih baru lagi Seperti yang gue pegang sekarang ini Ini adalah Canon EOS RP Dengan lensa L-series 28-70mm F2 Nah, mungkin lo yang pertama kali banget belajar kamera Gak ngerti apa itu F Apa itu focal length Ya, banyak Nanti kita akan bahas Pertama, mirrorless DSLR itu apa bedanya? Kalau DSLR dulu Itu sensornya seperti yang gue bilang tadi Pakai kaca cermin Supaya bisa masuk ke viewfinder Tapi sekarang Jadi dia tuh udah gak pakai kaca lagi Ini langsung masuk ke sensor ya Lo bisa lihat disini Ini langsung masuk ke sensor Seperti itu Jadi semua cahaya langsung masuk Bam! Ke sensor Kesitu Nah, sebenarnya Kalau dibilang mirrorless sama DSLR Bagusan mana? Gitu ya Ibarat ginilah Udah beda bandingannya Ibarat mobil gigi gitu ya Mobil yang pakai kopling Dibanding mobil Matic Bagusan mana? Gitu ya Karena Matic tuh kan teknologi modern gitu Jadi lebih memudahkan Intinya seperti itu Dan begitu juga mirrorless Mirrorless tuh teknologi baru Semuanya udah lebih baru Sensornya baru Semuanya-semuanya baru gitu Jadi lebih memudahkan si usernya Gak analog Intinya Tapi kita sekarang akan masuk ke Basic camera Karena mungkin lo udah paham nih Bahwa DSLR dan mirrorless tuh Sebenernya gak ada bedanya Itu tetep kamera yang bagus juga Nah, pertama Kita akan lihat dulu nih Dari kamera tuh Ada beberapa part ya Disini ya Disini Ada yang namanya lensa Ada yang namanya kamera Gitu ya Jadi ini tuh bukan Kamera Bukan Ini adalah kamera dan lensa Gitu ya Nah, dari lensa sendiri Ini akan banyak juga pembahasannya Gue akan masuk ke kamera dulu Pertama kita nyalain Kameranya Dan di yang lainnya sini Ada yang warna hijau Biasanya ya Pada umumnya gitu Ini auto Sepenuhnya Jadi buat lo yang gak ngerti apa-apa Lo bisa pake mode ini Langsung bisa jepret Gitu ya Aman Nah, disini Ada banyak mode Ini adalah M M itu Biasanya adalah manual Untuk fotografi Jadi lo bisa set semuanya Aperture, shutter speed, ISO Dan juga exposure Diatur sendiri Ada AV AV itu apa? Kalau di Canon Kita bahas di kamera Yang di depan gue Canon AV itu adalah Aperture priority Jadi aperture itu Bukaan Dan disini ada TV Itu TV itu Bukan TV sih TV itu Untuk shutter speed priority Jadi lo bisa atur Shutter speednya Yang lainnya auto Dan disini ada program auto Semuanya ke auto Nah, untuk mengerti Semuanya yang ada Di dalam buletan ini Apa sih aperture priority Aperture itu apa? Shutter speed itu apa? Program auto itu apa? Kita harus memahami dulu Basicnya Yaitu segitiga Exposure Nah, segitiga exposure ini Di tengahnya sini Ada titik exposure Nah, titik exposure ini Harus berada di angka 0 Supaya dapetin gambar yang konstan Yang asli Yang gambar cahayanya itu normal Seperti ini Seperti yang gue shoot ini Berada di exposure 0 Gitu Ya Nah, di atasnya Kita ini segitiganya bebas ya Kalau gue taruh di atasnya itu adalah ISO ISO itu apa? ISO adalah Cahaya buatan digital ISO adalah cahaya buatan Jadi lo bisa naik atau turunin Cahayanya Dengan ISO ISO lah ya Dia bisa naikin terang Dia bisa naikin gelap Meskipun tempat lo gelap Dia bisa diterangin Pake ISO Tapi itu digital Buatan Gitu ya Bukan alami Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah ISO itu Semakin besar Cahaya dibikin Semakin noise Bintik-bintik gitu Apalagi di area yang gelap Apalagi di kamera yang lebih murah Pada umumnya gitu Nah Yang kedua adalah Di posisi sini Bebas lah Dimana aja Pokoknya disini Ini adalah Aperture Aperture itu apa? Aperture adalah Bukaan lensa Jadi kalau misalkan lo mau lihat Lo bisa lihat di dalam lensa sini Kalau kita kecilin aperture nya Itu akan Membesar Bulatan itulah Jadi gini nih Nah itu bukaannya gitu kan Bentuknya Gitu ya Nah Itu adalah aperture Bukaan lensa Ditandai dengan logo F Kenapa F? Nggak A Nggak tahu Pokoknya itu F F adalah aperture Penulisannya Biasanya gini F yang titik normalnya adalah 3,5 Misalkan lensa bawaan gitu ya 3,5 Ada lensa yang mahal gitu ya Bisa F F1,8 F1,4 F1,2 Gitu ya Kegunaannya apa? Nah disini ada garis nih Di bawah nih ya F1 Misalkan Gue jelasin dari F2 aja deh F2 Sampai titik F F22 gitu ya Nah F2 ini Bisa bikin Belakang lo Lur banget Seperti yang gue pake Di lensa kedua ini Di kamera kedua ini Ini adalah F2 Maka background gue akan bokeh banget Kalau dipake foto Hasilnya seperti ini Itu F2 gitu Ada diatasnya F2 Yaitu F1,2 F1,2 Gue pernah pake itu Dan fotonya seperti ini Ngerti kan? Nah backgroundnya lebih bokeh Lebih blur Gitu ya Kalau Fnya semakin besar F22 misalnya Maka background bokehnya Semakin gak blur Atau semakin jelas Semakin tajem Gitu ya Jadi F semakin kecil Angkanya Itu tuh semakin besar Bukaannya Gitu Jadi ini F kecil Ini F besar F kecil F besar Seperti itulah kira-kira F semakin kecil Semakin blur Semakin besar bukaan F semakin besar Semakin kecil bukaan Dan semakin tidak blur Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah Kalau F lo besar Gambar lo jadi gelap Karena Aperture nya nutup Gambar lo jadi gelap Kalau kebuka Aperture nya Gambar lo jadi terang Dan bokeh belakangnya Semakin bagus Bukan Gitu ya Dan Cahaya yang masuk Dari F Dari aperture Itu natural Itu asli Bukan buatan Seperti ISO Jadi ketika lo nambah Cahaya dengan F Gak usah khawatir Itu cahaya yang masuk Adalah cahaya alami Yang masuk langsung Kelensa sini Gitu ya Jadi itu tidak akan Memperburuk gambar lo Bahkan Cara mengatasi Gambar yang noise Adalah Bukain lensa Sebesar-besarnya Itu akan menghilangkan noise Gitu ya Jadi Begitulah Aperture seperti itu Kira-kira Penjelasannya Nah berikutnya Di pojok sini Ada yang namanya Shutter speed Shutter speed itu Kecepatan sensor Buka tutup Sensor Nah Penjelasan shutter speed ini Akan lebih dipahami Kalau kita Prakteknya di foto Misalkan Nah Kita taruh Garis disini adalah Satu detik Bunyinya kan seperti ini Pop Pop Itu satu detik kan Seperti jam Pop Satu detik Satu detik Satu detik Seperti itu Nah gue akan Suruh riski jalan Kalau kita buka sensor Di satu detik Shutter speednya Akan seperti ini Nah Satu Dua Tiga Hasilnya Dia ngeblur Karena dia lagi jalan Shutter speednya Kita digedein Satu Per Makanya Penulisan Shutter speed itu Satu detik Per berapa Misalkan kita mau foto nih Risky lagi jalan Kita pakai Satu Per 400 Jadi lu bayangin Satu detik Dibagi 400 Cepet banget kan Jadi mau dia jalan Jadi langsung ketangkep Hasilnya Dari kameranya seperti ini Satu Dua Tiga Terus Dan hasil fotonya Akan Seperti itu Jadi gak ngeblur Fotonya tuh jadi bagus Jadi jelas Dengan shutter speed Nah contoh lainnya apa Di motor GP Misalkan Motor lagi lewat Kenceng Bisa dapet gimana Itu pakai shutter speed Yang besar banget Satu Per 4000 Satu Per 8000 Itu ada Di kamera Lu bisa gedein itu Sampai Sementok-mentoknya Biar dapetin Objek yang lagi maju Kayak burung Binatang Lagi lari Atau apapun Dia tanpa ngeblur Padahal dia lagi lari Cep dapet Itu pengaruhnya di shutter speed Yeh Seperti itu Bukan berarti Semuanya Perlu gede dong Biar bagus Enggak Kelemahannya apa Sekarang ada kelemahannya Semuanya punya kelemahan Kelemahan dari shutter speed Semakin besar shutter speed Lu mau nangkep motor nih Ketangkep pas diemnya Iya Dengan shutter speed tinggi Tapi Cahaya abis Kalau kita pakai shutter speed tinggi Gitu Itulah kenapa shutter speed tinggi itu Dipakainya di luar rumah Outdoor Dengan cahaya matahari kenceng Baru bisa Kalau kita foto di ruangan Dengan shutter speed 1 per 4000 Gelap Jatuhnya Yeh Jadi Itu kelemahan dari shutter speed Semakin cepat sensor kebuka Dia kan sensor itu gini ya Buka Tutup Kalau di DSLR Kalau di mirrorless pun sama sebenarnya Dia Buka Tutup Gitu ya Jadi kalau dia cepat banget Tutup Gitu ya Cahaya yang masuk sedikit Kalau dia buka 1 detik Tep Tep Gitu ya Itu kan cahaya Pas buka ini cahaya masuk nih Ssss Gitu Jadi semakin terang Kalau lo moto langit Milky Way disebutnya Dengar 30 detiknya Sensor ini buka nih Tep Selama 30 detik Dia nerima cahaya Meskipun malam hari Ini masuk semuanya Pas ditutup lagi Jadilah gambar Milky Way yang indah Gitu Gitu Tapi kalau kita lagi foto motor GP Pakai shutter speed 4000 Gitu cepat banget Gitu ya Ya hasilnya jadi Tajem Objek yang gerak tuh Dapet Bam Gitu Itu gunanya Shutter speed Mungkin lo bisa bayangin lah Shutter speed Itu bisa buka tutup sensor Semakin cepat Berarti dia semakin cepat Semakin besar angkanya Kelemahannya Cahaya makin hilang Aperture Semakin besar Bukan Maka cahaya semakin masuk tuh ISO Bisa nambahin cahaya secara digital Tapi Noise Kalau makin banyak Gitu Jadi lo bisa combine Atau kombinasiin semuanya itu Misalkan lo pake F2 Atau F1,2 Yang besar Cahaya masuk gede banget tuh Gimana cara gelapinnya Gedein shutter speednya Gitu Jadi kan dia makin gelap tuh ya Tinggal lah Sisanya lo atur ISO Supaya secukupnya lah Kalau gue di outdoor ISO nya 100 Gitu Jadi paling kecil Paling kecil tuh ISO 100 Paling besar ada yang sampai 100 ribu 400 ribu Gitu ya Cuman bakal Noise Gitu Jadi setelah lo semua combine Dari ISO Aperture dan shutter speed Harus bertemu di titik Mana Di titik 0 Sepertinya akan gue contohin sekarang Oke Kali ini kita akan bahas tentang Setup yang gue pake di studio Karena bukan pake Cahaya matahari Jadi di studio itu gelap Bisa dibilang disini cuman ada key light Sebagai lighting utama Ada hair light dan juga back light Fokusnya adalah gelapnya lah Intinya studio ini gelap gitu Nah Untuk setup gue Biasanya gue disini pake Frame per second 24 Di sini lo bisa liat 24 fps 23,98 Gitu ya 1080p Dan Ya seperti itu Nah Untuk rumusnya Shutter speed nih Kita akan bahas tentang shutter speed dulu Shutter speed Cara penggunaannya adalah Dua kali lipat Dari frame per second Misalkan fps lo 30 Berarti Shutter speednya 1 per 60 Untuk video Kalau misalkan FPS nya 24 Kita pake 1 per 48 Jadi 24 dikali 2 Sama dengan 48 Nah Kita cari disini Disini 1 per 50 Paling mendekati 48 Adalah 1 per 50 Nah Ini udah selesai nih Udah bener nih Berikutnya Kita F F ini Gue pengen mentokin di 1,8 Yeh Karena ini F terkecil Bukaan terbesar Berarti cahaya gue akan dapet Lebih banyak dong Lo bisa liat Disini akan jadi terang banget Cahayanya masuk Natural Bagus ke gambar Tapi ini terlalu terang Kita akan set di ISO Karena ISO ini cahaya buatan Semakin kita kecilin ISO Semakin bagus buat gambar Jadi kita cari gambar yang paling Pas aja gitu Nah Sekarang Kalau udah kayak gini Kita cek exposure nya Lo bisa liat Exposure berada di titik tengah Yang mana itu 0 exposure Titik paling asli Dan natural Titik cahaya paling Normal Gitu ya Jadi untuk mendapatkan exposure yang baik Lo bisa Kombinasi semua itu Rumus pertama yang tadi Gue ulangin lagi Shutter speed itu Dari frame per second Dikali 2 Kalau gue 1 per 50 F Paling mentok ke kiri Paling bagus F1.8 Kalau gue yang pake Di lensa 35mm Dan untuk ISO Lo pake serendah mungkin Supaya dapetin cahaya yang Natural Tidak noisy Dan semakin kecil ISO Semakin bagus Untuk gambar Nah ini Karena gue disini pake mode Biasa Bukan log profile yang Seperti gue pake Ini untuk memudahkan lo belajar aja Tapi Biasanya gue pake log profile Log profile itu Profile picture Untuk bikin gambar lo Lebih flat lagi Biar enak di color grading Kita on-in dulu nih On di 8 bit Dan oke Nah Ini udah semuanya on Gambarnya akan lebih Flat Seperti itu Hasilnya Seperti itu Dan Untuk gambar flat Kita gak bisa pake exposure Di 0 Kita harus berada di 1 Atau lebih dari 1 Kita klik dulu disini Dan cari exposure yang lebih terang Kita liat exposure nya berapa Ini berada di titik 1 Nah buat lo yang pake log profile Atau flat profile Di kamera apapun Kalo bikin video Kalo bisa exposure nya Berada di 1 Gambar yang lebih natural Itu harus di 1 Kalo kita pake Log profile Nah jadi itu Rumus nya Simple nya seperti itu Jadi inilah gue Kalo misalkan gue siap-siap Lo recording Setup nya seperti ini Dan kita record Hasilnya Akan seperti itu Dan kita color grading Hasilnya Akan menjadi Exposure yang 0 Yang natural Dan normal Gambarnya Jadi bagus banget Seperti itu Nah kalo misalkan Video kita akan bahas Lebih panjang mungkin Di kamera basic Episode kedua lah Kamera basic ya Mungkin sekarang lo bisa Udah ngerti Yang penting prakteknya Terapkan yang 3 exposure tadi Supaya dapetin titik 0 Oke Mungkin segitu aja Kamera basic kali ini Mungkin lo bisa ngerti Semoga bisa ngerti ya Dan kita akan bahas lagi Di episode kedua Kamera basic Oke segitu aja Semoga bisa bermanfaat Buat lo semua Assalamualaikum And Yeah Yeah Terima kasih telah menonton